Bagi kalian yang sekarang sedang mencari siaran-siaran NNC Group seperti RCTI, NNC, Global, dan ENUS di beberapa daerah, yaitu daerah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, maupun Surakarta, disini saya akan membuatkan video bagaimana cara mendapatkan siaran-siaran tersebut. Kalian ikutin terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa kalian dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara mencari siaran-siaran TV digital NNC Group, yaitu RCTI, NNC, Global, dan ENUS di mana untuk daerah kalian seperti daerah Surabaya, Kemudian daerah Semarang, kemudian juga daerah Yogyakarta, dan juga Surakarta sekitarnya, saya akan menunjukkan untuk siaran-siaran tersebut pada kanal atau muk berapa. Nah, disini kalian lihat untuk bagian kiri atas pada layar, itu tertulis scan ulang, di mana untuk daerah Surabaya itu berada pada 41 UHF, kemudian Semarang 45 UHF, Yogyakarta 41 UHF, dan Surakarta 41 UHF. Jadi ketika kalian sudah mengetahui muk atau kanal di daerah kalian, kalian tinggal masukkan muk tersebut dengan cara kalian ambil remote set-top box kalian, kemudian kalian tekan tombol OK pada remote set-top box, kemudian muncul seperti ini, kalian arahkan ke yang pencarian, kalian geser menggunakan remote set-top box, baik itu ke arah kanan, ke arah bawah, ke arah kiri, atau ke arah atas. Kalian pilih yang pencarian, kemudian kalian tekan tombol OK pada remote set-top box, setelah itu muncul pada layar seperti ini, di mana untuk pencarian, untuk mode pencarian kalian pastikan DVD-T2, kemudian hanya FTA kalian pilih yang semua, kemudian untuk yang negara, jelas kita Indonesia, dan gaya antena, kalian pilih off atau mati, atau juga untuk beberapa antena, kalian bisa gunakan untuk gaya antena on. Kalian lihat untuk video-video saya yang lain, di mana kalian bisa mengatur untuk daya antena, apakah punya kalian diatur pada posisi off atau posisi on, kemudian kode post sesuai dengan daerah kalian masing-masing, setelah itu kalian arahkan ke yang pencarian manual, atau cari manual, setelah itu kalian tekan tombol OK pada remote set-top box, kemudian kalian perhatikan pada bagian atas sendiri itu, di sana tertulis saluran, atau siaran, nanti tergantung merek set-top box kalian, kalian masukkan di sana kanal atau mug di daerah kalian masing-masing, di mana untuk daerah Surabaya, tapi saya sudah sebutkan, untuk daerah Semarang juga, kemudian Yogyakarta, dan juga Surakarta, mugnya nanti akan saya tampilkan, setelah itu kalian masukkan ke sana, Nah, kalian geser pada bagian atas itu menggunakan remote set-top box ke kanan, sampai ke angka mug di daerah kalian masing-masing, kebetulan untuk mug atau kanal di daerah saya, saat ini berada pada angka 42, jadi disini saya akan menggeser sampai ke angka 42, nanti tergantung di daerah kalian, mugnya berada pada angka berapa, begini, setelah berada pada angka 42, kalian perhatikan pada bagian yang bawah itu, disana ada kekuatan sama kualitas, pastikan untuk bagian yang kualitas pada set-top box kalian, berubah warna menjadi warna hijau seperti pada layar ini, dan tertulis angka berapa persen, disini untuk set-top box saya sekitar mendapatkan 80% Jadi, pastikan setelah kalian masukkan mugnya, kalian perhatikan untuk kualitasnya, nanti ketika kualitas sudah muncul seperti ini, tinggal kalian lakukan proses nensekenan, tetapi ketika set-top box kalian saat ini masih kualitasnya 0%, atau belum berubah warna hijau pada bagian kualitas, kalian lakukan beberapa hal, terutama pada bagian antena kalian, Pastikan antena kalian, letaknya itu berada di luar rumah kalian, kemudian pastikan juga untuk arahnya itu, mengarah ke pemancar di daerah kalian, dan antara antena ke arah pemancar, jangan terhalang oleh bangunan yang tinggi, ataupun pohon-pohon yang rendang, Karena ketika antena terhalang oleh pohon, ataupun bangunan yang tinggi, itu akan menutupi kualitas yang akan kita dapatkan, jadi perhatikan untuk pemasangan antena kalian, Kemudian juga untuk ketinggiannya, kalian pastikan, ketinggiannya sesuai, sehingga untuk bagian kualitas, kalian dapatkan, kalian juga bisa gunakan antena yang kualitasnya bagus, atau kabel antenanya juga gunakan yang bagus, Setelah kalian lakukan hal tersebut, sampai kualitas muncul berapa persen, sekitar mungkin 70-80 persen, baru kalian lakukan pengscenan, kalian arahkan ke bagian yang mulai, kemudian kalian tekan tombol OK pada remote set-topic, Kemudian perhatikan, sekarang untuk siaran RGTI, MNC Global, dan E-News, sudah saya dapatkan di daerah saya, tentunya nanti di daerah kalian, untuk MOOC atau kanalnya, kalian perhatikan dengan betul, Karena nanti ketika di daerah kalian, MOOC atau kanalnya belum sesuai, maka nanti bagian kualitasnya tidak akan kalian dapatkan, Demikian untuk video kali ini, kalian dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh